Jadi ini dia prosesor terbaik untuk mining bahkan bisa mengalahkan RTX 4080 Assalamualaikum Sobat WCTV Oke kali ini kita update lagi Bedanya kalau yang dulu kita pakai Intel Xeon itu barangnya lebih banyak yang bekas ya Karena memang tujuannya untuk mining benar-benar mining gitu Jadi sehemat mungkin supaya mendapatkan hasil setinggi mungkin Nah tapi kan susah barangnya ya bekas Udah gitu pasti pada berebutan juga yang beli Karena yang beli untuk mining itu ya belinya nggak 1, 2 Mungkin 3 bahkan sampai 10 bahkan lebih Karena memang mining ini kuncinya adalah di banyaknya rig atau water Jadi banyaknya alat miningnya gitu Terus untuk predicate processor terbaik yang dipakai untuk mining saat ini Itu dipegang oleh Ryzen 9 7950X Bahkan ini sampai ke luar negeri diburu Jadi bagi sobat yang mungkin ada budget untuk beli prosesor ini ya mungkin worth it Nanti kita akan bahas semua disini ya Termasuk perlengkapan semua Mungkin nanti bisa juga dijadikan referensi bagi sobat ya Oke jadi langsung aja kita mulai ya Disini ada table meaning CPU Jadi berbagai macam CPU dari profit tertinggi untuk AMD EPYC yang pasti harganya tinggi juga Jadi nggak worth it dengan budgetnya Disini ada estimasi ROI nya juga tuh ribuan hari Oke kemudian ada yang 7950X3D Sayangnya di Indonesia Ini harganya itu lebih tinggi ya Jadi kisaran 10 jutaan Mungkin di luar sana lebih murah Karena disini tertulis ROI nya itu lebih cepat Bisa juga dari penghasilannya Tapi di Indonesia menurut saya lebih tinggi harga Jadi kurang worth it ya Oke kemudian untuk Ryzen 5950 ya Kita cek untuk harganya 8,6 Tapi menurut saya untuk jangka ke depan ya Jangka panjang nanggung Karena ini kan generasi sebelumnya di AM4 Oke kalau misalkan kita bandingkan lagi dengan Ryzen 97950X ya Ini justru keluaran lebih terbaru Otomatis dari dayanya juga lebih hemat Karena untuk daya prosesornya itu lebih kecil lagi Karena untuk Ryzen 9 7950X itu untuk manufakturnya sudah menggunakan teknologi 5nm Makin hemat dayanya performanya makin tinggi Kemudian dari harganya hanya beda 300 ribu Antara Ryzen 9 7950X dan 5950X Kalau saya pribadi ya pilihnya untuk jangka ke depan ya Untuk jangka panjang Ya barangkali nanti mau dijual lagi Otomatis harga jualnya lebih mahal kan Kan nanti di depan juga pasti ada prosesor baru lagi Oke karena harganya sekarang sudah pada naik tinggi banget Jadi semua hardware komputer itu naiknya dari 10, 20 hingga 40% naiknya Dan ini sudah saya umumkan dari kalau nggak salah bulan November, Desember, Januari Bahkan masih saya sebutkan banyak yang nggak percaya Dan sekarang kalian lihat ya buktinya semuanya naik Jadi untuk budget 7950X ini kan menggunakan AM5 ya Dimana di Indonesia itu untuk AM5 nya teknologi terbarunya Itu masih tinggi banget harganya Jadi kalian kalau mau ngerakin ini mungkin bisa habis 20 jutaan Lebih ya karena untuk prosesornya sudah 8-9 juta ini ya Mungkin sama ongkir Terbelum motherboardnya yang bisa 3-5 juta Dan segala hal macam lainnya termasuk RAMnya juga Wow harganya Jadi untuk ini kita skip 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 Ini mungkin bisa habis 30an gitu Oke kita skip ya untuk yang ini Karena budgetnya terlalu over Terus kita cari lagi disini Dan saya menemukan Resident 9 3900X Untuk harganya di kisaran 5 juta ideal Kalau misalkan ditambah harga motherboardnya Yang kisaran 1,5an masih masuk nih Karena ini kan masih generasi AM4 ya Ya gak jadul-jadul banget sih Walaupun sekarang udah ada AM5 Tapi harganya lebih terjangkau karena semua komponennya sudah ready gitu Banyak di pasaran Oke tapi karena ini teknologinya terlalu lama Dan harganya di 5,4 jutaan Walaupun disini termasuk bagus ya Yang muncul di halaman nomor 1 Tapi saya pengennya teknologinya lebih baru Ya itu saya menemukan Resident 9 5900X Pendapatannya itu mirip ya Ada jarak dengan 7900 aja Pemisahnya antara 7950X Jadi menurut saya ini yang sweet spot ya Jadi dibilang rendah enggak Dibilang tinggi enggak ya Sedang-sedang saja Yaitu Resident 5900X Nah kita bandingin sama yang 3900 Bedanya sekitar 300 ribuan Jadi mendingan ini kan Kalau kalian berpikirnya untuk jangka kedepan masih masuk Karena di atasnya ini udah AM5 gitu Dengan teknologi terbaru Dengan motherboard terbaru Udah gitu wattnya juga beda ya Ini 105 watt Yang 7950X itu sekitar 125 watt 120an watt lah Jadi maka kesimpulannya kita coba rakit Untuk mining ya Menggunakan Ryzen 9 5900 ini Untuk coolernya pastinya kita enggak bisa pakai cooler bawaan Jadi ini saya bahas dulu di awal ya Karena coolernya itu kita butuh minimal 6 pipe Kalau bisa dual tower Di sini kita dapat yang harganya masih bisa dijangkau Di kisaran 550 ribu dari PC cooler G6 dual tower Di sini sih TDP-nya bisa sampai 250 watt Jadi bisa untuk prosesor dengan daya hingga 250 watt Walaupun cuma tulisan aja ya Ya seenggaknya ini bisa jadi salah satu referensi Kalau kalian lebih suka yang IO water cooling Atau yang model apa Terserah Bebas ya Dan yang perlu dicatat di sini Harganya bisa berbeda-beda setiap toko Setiap daerah Setiap wilayah Dan harga yang kita gunakan di sini Juga mungkin berbeda nanti Dengan harga yang di deskripsi video Karena otomatis harganya akan selalu berubah Mengikuti dolar juga Mengikuti stok pasar juga Ya kalau semakin banyak yang beli Nanti ya otomatis semakin naik juga Oke jadi yang kedua itu yang perlu kita persiapkan adalah motherboardnya Kalau motherboardnya saya lebih suka pakai MSI Terserah kalian mau pakai merek Astro Gigabyte terserah Kalau saya suka MSI-nya Karena bisa overclock RAM Overclock processor dan lain-lainnya Itu lebih mudah gitu ya Sudah ada menunya tinggal ya klik-klik aja Bagi sobat yang sudah menggunakan jasa saya Dan menggunakan motherboard MSI Pasti cepat tuh settingnya tuh Nggak kayak yang merek motherboard lain Agak lama Karena kita harus nyari tuning secara manual Oke disini kita pilih MSI B550 Pro VDH Wi-Fi Jadi sudah ada Wi-Fi-nya Kalau kalian jauh dari router Wi-Fi-nya Pakai kabelan Ya setidaknya bisa pakai Wi-Fi Wi-Fi-nya juga cukup bagus kok Jadi masih bisa dimanfaatkan Untuk harganya dikisaran 1,6 jutaan Oke selanjutnya RAM Sebenarnya RAM-nya itu kita butuh minimal ya Minimal 32GB Kenapa? Jadi ini kan 12 core ya Processor 12 core 24 thread 24 thread dikali 2 itu Artinya kita sebenarnya butuh 48GB Kalau mau hasilnya maksimal Nah sayangnya kan nggak ada tuh Kita cari yang 48GB Adanya di AM5 AM5 itu 48 ada Karena dia 1 RAM-nya itu 24GB Nah ini kan nggak ada Jadi ya terpaksa kita carinya Yang 2x 32GB Jadi totalnya 64GB Meraknya Gaskill Karena kita nyari speed-nya ya Ini Gaskill ini bisa dinaikin Ke 3.900 sekian-sekian Atau mungkin bisa dicoba lagi Tembusin ke 4.000 sekian-sekian ya Untuk speed-nya Dengan timing kalau bisa serendah mungkin Jadi itu dia Kenapa harga yang mahal ya Karena memang kita punya potensi Di overclock-nya Itu menaikkan hash rate Untuk mining-nya juga Jadi ini penting Jadi bagi sobat yang menanyain Apa saja yang mempengaruhi ya Semuanya mempengaruhi gitu Nanti mungkin kita bahas Apa saja yang mempengaruhi Di video terpisah Karena pembahasan itu pun Sebenarnya juga cukup panjang Oke kita fokus ke hardware dulu ya Untuk VGA-nya disini Kita tidak butuh yang bagus-bagus Sebenarnya Karena hanya untuk memonitoring aja Yang penting nanti VGA bisa dicolok ke TV Atau kemana gitu Yang penting kita bisa lihat Untuk setting-setting-nya aja Setelah itu dicabut monitor juga Tidak masalah Hanya pastikan Mining-nya tetap berjalan Lewat HP Itu kan bisa cek ke mining pool-nya Untuk VGA-nya Jadi kita pilih Asus GeForce GT72GB DDR3 Sebenarnya itu cukup Ya lumayan juga sih Masih bisa lah main GTA V Tapi kita tidak main GTA V Di sini ya Kita untuk mining Ingat fokus Terus kemudian Untuk power supply-nya Kita bisa pilih Merek masing-masing Cuman kalau saya dari dulu Kenapa tidak mengerti Pokoknya dari awal Saya pakai Corsair CX-series Yang 550W aja Gitu ya Sebenarnya lebih bagus itu Di atas bronze ya Lebih bagus Gold Atau bahkan platinum Setidaknya gold deh Saran saya deh Kalau memang ada budgetnya Cuman gak tau Ini kenapa bronze Selalu menarik-narik saya gitu ya Jadi saran saya Untuk PSU Kalian bisa tingkatkan Ke yang sertifikatnya itu gold ya Jadi budgetnya mungkin ya Kisaran 1 jutaan Untuk yang gold tuh bisa 1 juta lebih ya Oke selanjutnya adalah Storage ya Sebenarnya kita gak perlu Beli yang bagus-bagus Pakai harddisk juga bisa Atau SSD yang biasa juga bisa Tapi kalau saya Ya namanya ibarat Kalau kita hobi Nanggung gitu ya Kalau kita belinya tuh Motherboardnya bagus Support Gen 4 gitu ya Tapi kita belinya Yang Gen 3 gitu Sayang Jadi memang ini Harganya udah naik semua Kemarin mungkin sekitar 800-900 ribu Sudah dapet yang seperti ini ya Naiknya tuh tinggi banget Memangnya SSD sama RAM Itu tinggi ya Semenjak 2024 Dan semenjak BTS-nya 1M Yaudah Setidaknya kita bisa dapet Yang Live Gen 4 1TB NVMe Udah pasti cepet banget Walaupun sebenarnya Gak terlalu kepake ya Kecuali di editingnya Atau Mungkin nanti reboot OS-nya Lebih cepat aja sih Jadi ini opsional Terserah kalian mau beli Yang seperti apa Kalau bisa yang bermerek Pastinya supaya nanti Gak error gitu ya Windows-nya Atau kalau lebih bagus lagi Kalian install Linux Jadi harganya itu Di kisaran 1,4 jutaan Oke Selanjutnya Yang terakhir adalah Aksesoris lainnya Jadi seperti Thermal Pass-nya Sebenarnya kita mau masukin Grizzly Cryonaut Yang ekstrim gitu ya Yang harga 200 ribuan Tapi kosong Kita cari Jadi kita pake stok Yang ada itu Cuman disini ya Itu adanya Glid GC Extreme ya Itu di kisaran 100 ribuan ya Kalau bisa kalian belinya Yang di atas 100 ribu ya Kisaran 200 ribuan lah Kurang lebih Untuk thermal pass-nya Yang pasti Semakin mahal tuh ya Semakin bagus Bisa untuk jangka panjang Terus untuk ganti thermal pass-nya Yang kadang Saya kalau merasa Udah ada penurunan Di 6 bulan Udah saya ganti Tapi kalau misalkan Nggak ada Sampai 1 tahun Biasanya 1 tahun Saya ganti Jadi ini adalah komponen Yang bisa dibilang Utamanya ya Untuk komponen Tambahannya Biasanya seperti Casing ya Disini untuk Kalau untuk mining Itu kita Nggak butuh casing Butuhnya ya Seperti ini Rangkanya aja Rangka untuk mining Tapi kalau kalian mau Terlihat lebih keren Tambahin casing Juga terserah Jadi untuk hal-hal tersebut Kalian bisa sesuaikan Dengan budget kalian sendiri Jadi kalau misalkan Ditotalkan Disini hampir Sekitar 14 jutaan Ya mungkin Kalau kalian butuh Monitor yang untuk Memonitoring miningnya Beli aja yang 16 inch Itu cuma sekitar 600-300 ribuan Juga ada 600 ribuan juga ada Iya kalau dihitung Mungkin keseluruhan Yang kalian perlu persiapkan Termasuk jasa instalasi Miningnya Bisa habis 15 jutaan Nah terus Berapa sih speednya Gitu ya Untuk speed hashradnya Itu yang kita kumpulkan Tadi di hashrad Nah itu ada kisaran Sekitar 14 ribu hashrad Sampai 17 ribu hashrad Yaitu tergantung Kalian mengoptimalisasinya Kalau misalkan Yang 14 ribu Kayaknya itu Settingan default Tanpa diotak atik Termasuk RAMnya Mungkin RAMnya masih 16 giga Tapi kalau kalian beli Yang seperti ini Ibaratnya bisa dioptimize Setinggi mungkin Dari prosesornya RAMnya Semuanya Bisa dimaksimalkan Ini masih punya potensi Untuk mengejar Ke 17 ribu Dan untuk pendapatannya Saat ini Kita lihat secara live Langsung aja ya Di hashrad Ini kita cek Di bulan Maret ya Pertengahan ya Untuk 5.900 Ini pendapatannya itu Dalam 24 jam terakhir itu Sekitar 0,94 Berarti hampir 1 dolar Ini pun kecepatannya Di 16 ribu Kalau misalnya kalian Optimal otomatis Bisa di atas 1 dolar per hari Untuk coinnya Yang saya pilih disini Zephyr ya Jadi coinnya itu banyak Kalian bisa pilih Coin yang lainnya Jadi di luar website hashrad Kalau kalian mau cari-cari Sebenarnya banyak ya Coin yang bisa di mining Menggunakan CPU Terus untuk Revenuenya sekarang lagi turun Jadi untuk yang Zephyrnya sih sebenarnya lagi naik Kalau kalian mau jual Saran saya nanti Nunggu Zephyrnya benar-benar Naik banget Di puncaknya BTC Itu biasanya semua coin Juga lagi di puncaknya Baru jual disana Jadi jangan langsung Dapet jual Dapet jual gitu ya Ya mungkin Kalau mau tarik Tarik sebagian Di akhir bulan Untuk bayar listrik Setenggaknya nih Rignya udah bisa menutupi Bayar listrik gitu Terus masih ada Lebihnya Biasanya sih itu yang Saya lakukan Jadi hanya saya tarik Untuk bayar listriknya aja Jadi kesimpulan dari saya Kalau ini adalah Versi mining Versi saya Jadi saya gak mau Ngambil yang barang bekas Mereka mengibatnya bekas semua Ini yang baru Terus masih ada Masa depannya Masih bisa dijual kembali Karena dibilang jadul Yang gak jadul-jadul aman Versi tengah-tengah ya Dibilang yang terbaru Yang gak mungkin juga Kita beli yang terbaru 7.900 Karena belum ada Secondnya juga Karena baru keluar Di tahun ini gitu Dan kalau kalian Mau pake ini hari-harian Ini udah overkill Banget gitu Untuk CPU nya Jadi mungkin kalian Bisa menemukan bisnis Yang lebih worth it Dari mining Penggunaan prosesor ini Bisa banget Dan walaupun kalian Mungkin nanti bosen gitu ya Mining karena Nyoba-nyoba doang Mau jual Ini masih punya Value jual yang tinggi juga Oke sampai disini Videonya Jangan lupa support kami Dengan cara Like, subscribe, comment, dan share Sampai jumpa kembali Salam Sobat Fiz TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh